Intro Hai guys, hari ini maafi antar catet ke rumah belajar dan terapi anak mandiri Hai semuanya, sekarang saya ada di klinik anak mandiri tepatnya ada di depok saya kesini untuk membawa Kenneth ya untuk di screening karena sebelumnya saya hanya screening online kan untuk mengetahui apakah ada masalah tubuh kembang sesuai usianya Kenneth tapi hari ini saya ajak benar-benar ke klinik agar bisa diketahui apakah sebenarnya tubuh kembang Kenneth itu sudah sesuai dengan usianya nah jika bapak sama ibu mengetahui anak yang dirasa apakah perlu untuk dicek apakah ada masalah dalam fokus apakah ada masalah dalam studinya belajarnya ya untuk anak-anak yang lebih besar apakah anak juga ada masalah terlambatan bicara apakah anak juga menghalangi gangguan motoris dan masalah lainnya bisa dibawa ke klinik temukan kembang anak temukan kembang anak ada di mana-mana ya ada di rumah sakit ada di setiap daerah bisa dicek saja nah kalau saya kebetulan temukan kembang dengan kenat saya membawa anak saya kembang anak mandiri di DO ya nanti kita lihat gimana hasilnya tadi psikolognya sudah meminta waktu berdua dengan kenat saja setelah sebelumnya tadi sudah penyejawab ya dengan saya gimana apa gejala-gejala kenat apa yang kenat terasakan bagaimana perkembangannya dari dia kecil sampai sekarang umur 6 tahun tadi sudah saya paparkan semuanya ke dokter jadi sekarang tinggal dokternya sendiri yang akan menyejawab dengan kenat jadi nanti kita balik lagi ya kurang lebih 1 jam nanti kita cek gimana sih kenat suka apa enggak dengan ibu psikolognya terus gimana sih hasilnya nah kalau penasaran ikuti saja saya tetap di channel my life mamfi and ken happy enggak iya pusing tadi baca ada paja baca buku punya bukan pusing-pusing pusing-pusing banyak testnya banyak iya tapi bisa semua iya hebat hi guys balik lagi di channel my life mamfi and ken dan kali ini saya mau sharing tentang masalah gangguan belajar pada anak jadi ini adalah video edukasi saya gak ngomongin anak lain tapi ini adalah pengalaman saya sendiri dengan anak saya sendiri jadi buat anaknya yang punya gangguan belajar seperti anak saya yaitu susah fokus tidak mau melihat ke layar apalagi saat sekolah online asik sendiri sibuk sendiri terus memiliki kesulitan membaca dan berhitung membaca di usia enam itu masih mengeja atau masih sulit sekali sepertinya bahkan membaca hal yang simple saja itu sulit sekali tulisannya hurufnya masih terbalik-balik itu bisa bisa timak video ini karena anak saya mengalami dan saya akan sharing kepada teman-teman ibu-ibu yang lain oke jadi awalnya ya background anak saya itu dari umur dua tahun sudah kelihatan aktif sekali ya dia punya semua gejala-gejala anak hiperaktif dari yang sulitan fokus impulsif dan semua gejala yang anda bisa cari di google gitu tentang anak hiperaktif anak saya ada tapi ada satu poin yang anak saya tidak ada yaitu kontak mata dan bisa berkomunikasi jadi anak saya tidak ada masalah tidak ada speech delay kontak matanya juga bagus bisa komunikasi temannya banyak tapi ya itu dia sangat impulsif tidak sabaran menggebu-gebu tidak takut bahaya dan tidak suka baca buku juga dan segala gejala lain di luar kontak mata itu sama persis dengan gejala anak saya nah tapi karena usianya baru 2 tahun sedangkan kita tahu ya ADHD itu baru bisa lebih tepat di diagnosa saat anak usianya itu di atas 4-5 tahun nah jadi saya tunggu dulu saya pantau dulu sampai dia masuk usia prasekolah oke jadi kalau sejarahnya Kenneth anak saya itu dia dari sejak usia 2 tahun sudah menunjukkan perilaku yang impulsif dan gejala hiperaktifitas dia sulit fokus impulsif kalau melakukan sesuatu tidak dipikir dulu makanya dulu sering banget kalau kita ke mal jalan-jalan ke pasar sebelum covid itu kita harus gendong dia atau genggam tangannya erat-erat karena kalau tidak dia akan selalu mencari kesempatan untuk kabur untuk lari dan dia itu kalau sudah lari tidak akan lagi noleh ke belakang untuk sekedar ngecek mama papanya masih ada tidak di belakang dia masih bodoh dengan sekitar lari saja dan kita yang di belakang itu ngejar-ngejar dia sampai kira dia badannya kecil jadi dia bisa ngumpet di antara rak-rak di antara gantungan baju dan sangat menyeramkan situasi seperti itu apalagi anaknya tidak mau ditaruh di troli jadi maunya berlari kita minta dia jalan pun tidak mau seperti cuek dengan sekeliling buru-buru diminta jalan baru ditaruh di lantai dia langsung lari seperti itu dia lari mengejar sesuatu yang dia suka kalau dia melihat ada mainan dia langsung lari dia melihat ada eskalator berjalan merangsang dia untuk berlari dia berlari dia melihat ada binatang atau melihat ada mobil dia mengarahkan berlari ke arah kendaraan yang sedang berjalan jadi sangat berbahaya juga selain itu tidak fokus anak saya juga memperlihatkan gejala hiperaktif jadi dia tidak ada rasa lelah kalau main sepertinya berlebihan sekali over sekali dari satu hal ke hal lain itu cepat dan konstan nah tapi ada yang membuat saya tidak langsung membawa dia ke psikolog karena saya melihat dia tidak ada masalah dengan bahasa dengan kata-kata dia tidak ada speech delay dia lancar berbahasa kosa-katanya juga banyak dan dia juga bisa kontak mata dengan kita bisa bilang apa yang dia mau dan teman-temannya juga banyak sekali jadi saya rasa sepertinya sepertinya ini masih bisa dikontrol masih bisa saya bantu di rumah dan saya tunggu saya pantau saja dan akhirnya saat usianya dia 4 tahun dia mulai masuk TKA yang TKA ya waktu itu usianya 4 tahun 6 bulan mulai masuk TKA karena usia dia memang nanggung lalu di usia tersebut ternyata dia bisa mengikuti apa yang diminta oleh guru-gurunya di kelas dia bisa antri dia bisa berbaris jadi waktu di usia 4 tahun setengah itu di TKA itu dia bisa lebih kalem ya aku melihat video yang dikirim oleh guru-gurunya bahwa wah anak saya sudah pintar sudah bisa duduk menunggu giliran ya walaupun terkadang adalah saat-saat dimana dia dihukum oleh gurunya karena melanggar apa yang diinstruksikan jadi anak saya tidak mau duduk malah berlari ke sekeliling atau mengganggu teman-temannya atau dia malah bermain dengan teman-temannya yang lain tapi ya tidak sering ya seperti itu walaupun ada ya pernah juga ibu gurunya baca cerita saat anaknya diajak berjalan ke aula untuk suatu perayaan anak saya sendiri yang lari menghilang dari barisan sehingga harus dicari oleh guru-gurunya berbagai hal seperti itu ada tapi semuanya masih dalam batas yang guru-gurunya bisa kendalikan dan tidak masalah akhirnya masuk ke TKB dan mulai belajar online karena pandemi corona disinilah masalahnya mulai timbul karena anak saya tidak mau sama sekali belajar secara zoom tidak mau belajar lewat handphone dan lewat laptop saat ibu gurunya menerangkan dia sibuk sendiri main main sendiri entah menggambar sendiri misalnya ibu gurunya suruh menggambar sesuatu dia menggambar yang lain gurunya meminta menggambar pemandangan dia menggambar monster sebenarnya tidak masalah karena dia punya kreativitas sendiri dan imajinasi sendiri namun saat itu masalahnya dia tidak mau mendengarkan apa yang gurunya minta ketika ibu guru bercerita juga mendongeng di layar dia juga tidak mau mendengar jadi ketika gurunya bertanya tadi cerita apa dia tidak tahu dia cuman iya ibu guru tidak tahu tadi cerita apa walaupun saya disitu duduk di sampingnya tetap sulit karena saya harus selalu mengingatkan cannot lihat ke layar nanti dia lihat ke layar baru tidak sampai semenit dia akan kembali sibuk bermain entah menggerak-gerakan pensil atau bermain berangkai-gerakai speedol jadi dia memang cenderung pembosan bosanan sekali dan tidak mau melihat ke depan ke layar untuk fokus seperti teman-teman yang lain kan saya juga melihat ke layar teman-temannya bisa fokus melihat guru dan pasang pelingang mendengarkan tapi anak saya seperti hidup di dunia sendiri tapi dia mengerti kalau saya tegur lihat ke depan dia mau oh iya mama sorry lihat lagi tapi nanti dia akan balik lagi untuk sibuk dengan mainannya sendiri kalau saya hilangkan segala mainan dari ruangan belajar dia juga akan lebih tidak fokus karena dia tidak mau duduk dia akan mencari mainannya atau dia akan pindah ke ruangan lain mulai masalah lagi ketika masuk ke belajar membaca dan menulis disitu dia sangat kesulitan gimana dia bisa membaca kalau dia tidak pernah mau fokus gimana dia bisa berhitung kalau dia diajarin juga tidak mau males-malesan walaupun saya sudah melakukan yang terbaik jadi di luar jam belajar saya selalu mengajari dia sendiri membaca menulis berhitung karena kan anaknya sudah mau masuk SD dan di SD kan nanti anak diharapnya sudah bisa pengenalan angka huruf membaca menulis seperti itu jadi sudah saya kenalkan bahkan dari usia di ketiga tahun sudah saya tempel-tempel huruf-huruf dalam rumah sehingga dia secara bawah sadar dia juga bisa ingat sendiri tapi ya tetap saja sulit dia juga tidak suka membaca buku jadi walaupun sudah saya bacakan buku cerita sebelum tidur tapi dia tidak tertarik sama sekali dan tidak ingin tahu juga isi ceritanya apa gitu kan walaupun saya sudah memberikan bacaan yang menarik untuk dia kisah-kisah yang menarik tapi dia tidak menunjukkan kepedulian sama sekali terhadap cerita itu oke akhirnya mulai masuk masalah lagi ketika dia sudah mulai belajar menulis saat menulis baru kelihatan kalau dia sulit sekali membedakan huruf-huruf huruf itu terbalik-terbalik semua bukan cuma B dan D N sama H tapi hampir semua huruf dia dari kanan dia mirror pencerminan ke arah kiri dan kalau saya cari tahu kan memang itu gejala disleksi tapi saya tidak bisa mendiagnosis karena saya bukan psikolog oleh karena itu saya juga memberanikan diri untuk mengikuti screening awal secara online yang hasilnya adalah anak saya ada gangguan ADHD saya juga tidak mau langsung mendiagnosis sendiri atau langsung bilang anak saya ADHD tidak saya harus bawa ke psikolog dulu dan akhirnya beberapa hari sebelumnya saya bawa anak saya psikolog dan saat itu psikolognya meminta waktu dengan anak saya kurang lebih satu jam setelah sebelumnya tanya jawab dulu dengan saya dan setelah itu saya dipanggil masuk ibu psikolognya mengatakan bahwa memang ada gejala ADHD ringan pada anak saya nah ADHD itu sendiri singkatan dari attention deficit hiperaktif disorder nah dan anak saya memang ada gejalanya tapi ringan sekali saking ringannya psikolognya bahkan tidak bisa mengconfirm bahwa benar anak saya itu ADHD atau hiperaktif tidak tapi dia memang memiliki tiga masalah utama yaitu impulsif kedua endurance nya kurang dan yang ketiga motoris dia punya masalah motorisnya ya itu dia jelaskan kepada saya bahwa impulsif itu ya benar bahwa anak saya cenderung impulsif impulsif itu adalah gejala utama dari ADHD tapi sangat sangat ringan dan mungkin karena usianya juga anak saya sudah 6 tahun kalau saat dia bawa usia 2 tahun itu sangat super impulsif nya dulu tidak bisa dikontrol tapi sekarang sudah bisa dikontrol anak saya cenderung melakukan sesuatu tanpa dipikir terlebih dahulu itu gejalanya lalu endurance jadi daya tahan anak saya secara mental dia saat dites oleh psikolog jadi saat di ruang psikolog dia itu dites kecerdasan anak-anak saat dites itu anak saya tampak gelisah dan tidak mau diam entah tangannya bergerak kakinya bergerak kursi dijatuh jatuhkan terus yang dia duduki jadi dia jatuh terus dari duduknya karena dia menggoyang jadi tampak gelisah dan tidak bisa fokus tidak bisa tenang itulah kenapa dia endurance sangat lemah kemudian yang ketiga masalah motoris jadi anak saya masih kaku ketika memegang pensil gerakan proporsi dari bahu dengan tubuh dengan tangan jari itu masih kaku sekali dalam menulis padahal dia juga sering menulis di rumah tapi itu masih kaku jadi menurut psikolognya adalah saya harus melatih anak saya dengan metode-metode Montessori untuk seperti apa metode Montessori itu bisa kalian cari tahu sendiri google sendiri tapi banyak sekali metode pelatihan dengan Montessori secara online lain nanti secara perlahan-lahan anak akan mulai bisa terlatih gerakan motorisnya juga juga tidak kaku juga dan apa yang saya lakukan juga di rumah yaitu nasihat dari adik saya sendiri yang juga seorang psikolog anak adalah belajar melatih keluwasan tangan dengan metode eight infinity jadi membuat gambar angka delapan seperti ini digambar terus-menerus sampai tangannya juga luwes nanti menulis angka dari situ nanti saya akan berikan videonya setelah ini video ketika saya mengajari anak saya metode tersebut lalu ada juga permainan melatih fokus nanti saya juga akan berikan di video ini jadi disimak aja terus lalu nanti juga akan saya berikan berbagai macam contoh metode dari Montessori tidak banyak tapi saya akan berikan contoh-contohnya saja secara tertulis kalau dari hasil tes kecerdasannya psikolognya mengatakan bahwa anak saya termasuk kecerdasannya Kenneth itu di atas rata-rata jadi tidak ada masalah di otaknya walaupun dulu dia sering kebentur kepalanya karena dia tidak bisa diam tapi ternyata tidak ada masalah disitu dia cerdas sekali di atas rata-rata no problem with that kata psikolognya oke nah dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa tes online tidak harus selalu akurat ya memang hasil tesnya anak saya hiperaktif tapi setelah saya bahwa psikolog ternyata memang ada gejala yang sangat ringan namun tidak sangat kuat untuk bisa dikatakan dia adalah memiliki sindrom hiperaktif tidak ya sehingga karena ringannya tersebut anak saya tetap bisa bersekolah di sekolah normal tidak perlu pengobatan dan terapi-terapi lainnya tidak perlu datang lagi ke psikolog tinggal saya ulet tekun melatih anak saya dan untuk masalah baca tulisnya karena dia usianya masih 6 tahun ibu psikolog itu mengatakan bahwa anak saya masih dalam usia belajar membaca dan menulis jadi it's fine tidak apa-apa ya sekarang anak saya pun sudah mulai banyak kemajuan ya sudah bisa membaca hal yang simple seperti bola biru dan keinginan membaca anak saya juga sangat kuat ya dia kalau misalnya sebelum tidur tiba-tiba dia ngambil flashcard dia bilang mami tes tes cannot dibalik gambarnya jadi dia tidak bisa mencontek ini gambar apa nanti hanya ada tulisan nanti dia bisa baca itu kuda itu pelangi perlahan-lahan dia sudah mulai bisa membaca walaupun masih perlahan-lahan tapi tentu saja disini kesabaran orang tua sangat dibutuhkan jangan sampai orang tua terlalu tergesa-gesa anaknya ingin cepat pintar lalu membandingkannya dengan teman-temannya dan fatalnya mengatakan anak anda bodoh no anak anda tidak bodoh setiap anak diciptakan unik dengan keahliannya masing-masing jadi sebagai orang tua tugas anda untuk mendidik anak anda dan sabar dalam prosesnya oke sekian itu dari saya habis ini saya kasih sedikit klip saat saya mengajari anak saya menggambar angka 8 infinity dan juga saat saya bermain olah fokus dengan anak saya dengan permainan game yang di yang di provide oleh adik saya yang juga seorang psikolog terima kasih semoga vlog ini bermanfaat bagi ibu-ibu terutama yang mengalami masalah seperti anak saya jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan update dan info-info lainnya yang juga bermanfaat bagi anda terima kasih bye-bye selamat menikmati selamat menikmati